Halo guys, bertemu dengan adik dari Vertical DigiMax Sekarang sudah jam 5 Jadi udah Menjelang malam lah ya Tapi gak keliatan karena Di dalam ruangannya Oke kita coba merapat pelan-pelan Jadi situasi sekarang ini Tadinya ramai gitu loh ya Jadi mungkin transisi antara siang ke malam Jadi teman-teman bisa ngeliat Mulai turun Sekarang naik lagi gitu ya Oke Jadi teman-teman yang lain Juga bisa ngeliat Tamu-tamu udah mulai datang lagi Di sore-sore nya Oke Jadi udah ada beberapa yang Show Ya kan Bisa teman-teman liat Di sore-sore nya Apa kabar Bu Anissa Oke Alhamdulillah ya Oke Mesinnya sudah hidup semua ternyata Oke 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 Ada Pak Ketut sebentar ya Boleh minta testimoni sebentar aja Oke Kira-kira setelah Gading Murni Buat yang seperti ini Yang megah segini ini Kira-kira menurut Pak Ketut gimana nih kira-kira Oh iya luar biasa Jadi Banyak membantu lah Jadi terutama Semenjak pandemi Untuk memulai kita Masa terbantu Betul Apalagi ya Pemula juga Dan customer yang Sudah loyal dengan Gading Murni pun Merasa bergairah lah Betul betul Dikasihkan Kemudahan Ya Banyak lah Banyak lah ya Banyaknya bisa Bisa Sama-sama Betul betul Nah Pak Ketut Kira-kira kan kita ngomongin Tentang Bali Iya kan Apakah kira-kira Bali itu memang Drop banget Atau gimana ya Saya kurang paham juga ini Tentang Untuk tentang Ditar printingnya Bisnisnya Bisnisnya Untuk saat ini Kita Selama pandemi Pastilah Karena Bali kan sudah Apa Sangat tergantung sekali Sama parisata Jadi 90% lah Jadi kita Semua kena impasnya Betul betul Jadi kita Mulai sekarang Situasi sudah mulai Longan Ini kesempatan yang baik Betul Untuk kita memulai Lagi Jadi dengan produk-produk yang kreatif ini Dengan mesin-mesin Bantuan mesin ini kita Justru nya Mestinya ya Tambah semangat lah Betul 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 ya Kira-kira Yang dibenak Untuk saat ini Yang akan dikembangkan Apa ya Lebih banyak Ya Merchandise Produk-produk kreatif itu Apa ya Kalau kita bicara produk ulama Ya sudah jalan Dan memang sudah Pasti akan ada perubahan Tapi yang sekarang ini Produk kreatif ini Apapun ya Jenis merchandise itu Ya Seperti tamler Ya merchandise lah Betul betul Itu Itu Mestinya akan berkembang terus Gitu gitu ya Jadi misalnya kayak Bisnis lama Kayak misalnya ya Kayak X banner Atau yang outdoor Dan kawan-kawan Masih jalan gak sih Itu Masih jalan Cuman ya Persentasnya Seperti akan turun Tujuan sama Modelnya yang berbeda Karena itu promosi kan Jadi Di promosi itu Ada perubahan Model Tipe ya Mungkin ya Kayak Kalau dulu X banner Sekarang dilupa Menjadi D banner Atau dulu Pakai Roll up Mungkin sekarang Pakai Pompot Itu Berupa Apa namanya Lebih kreatif Lebih menarik Jadi ya Itulah perubahan Memang tujuannya sama Promosi Cuman Modelnya Konsepnya berbeda Itu mungkin yang Yang terakhir Kira-kira Orang yang gak datang Kisini rugi gak sih Yang gak datang Ya pasti Ketinggalan informasi lah Mestinya harus datang Jadi Kalau bisa Teman-teman Kawan-kawan Sambil ketemu Ngobrol-ngobrol Gini Sudah lama Gak ketemu Informasi Disini banyak Tidak harus beli Kalau gila ini Kalaupun beli Tidak harus keluar Duit Ada Pak Arudi Ada Pak Arudi Jadi Kalau teman-teman Kawan-kawan Mau beli Itu Tidak perlu Keluar duit Dulu Pak Bukannya Tidak perlu Kuat duit Kita bisa Memberikan keringan Asik Asik Jadi Teman-teman Ini Tanya Nanti Kalau sana Takutnya Ada mahal Terus Tidak ada Promosi Tidak ada Salam besar Mereka Ya Memang Pada prinsipnya Itu Gading Murni Itu Kalau dengan pelanggan Untuk menganggap Pelanggan itu Partner Jadi Kalau Partner sukses Kita juga Sukses Jadi Kalau kita Bisa berkolaborasi Dengan Pelanggan kita Itu Membukakan Satu kesusahan kita Kita bisa Mencupport Pelanggan kita Dengan berbagai Cara Kita Sesuaikan Nah Pak Ketet Kira-kira Untuk dari Satu sampai Sepuluh Untuk kenyamanannya Di Gading Murni Berapa 8,5 Hampir 9 Wow Angkatnya Gede banget Kenapa ya Jadi Gading Murni Itu teman Yang penting Saya sampaikan Ini teman Partner Yang harus Kita percaya Jadi Cobalah Bagaimana Rasanya Menjadi Teman Jadi ya Mungkin yang Satu setengahnya Lagi Wajarlah Untuk perbaikan Masukan kita Kita harus Lalu memberikan Yang terbaik Terbaik lagi Satu setengah Persennya Betul Iya betul Jadi tidak ada Yang perfect Tidak ada yang perfect Jadi Gading Murni Akan selalu Berusaha Sedihkan lupa Selalu mendekatkan diri Memperbaiki Servis Dan lain-lain Terhadap Partner-partner kita Jadi Kita betul-betul All out Kita juga Tidak akan meninggalkan Partner kita Kita akan selalu Memimping Partner kita Supaya Partner kita Sukses Sukses Partner kita Dan sukses saya juga Betul-betul Jadi kita selalu Begitu Betul-betul Tapi angka Lapan setengah Ke lapan Itu gede banget Ada Pak Biasanya Biasanya Ada yang Wah Lima aja Empat Tiga Tapi kalau Gading Murni Memang betul-betul Lapan setengah Dan sembilan Kita saling mendukung Artinya saling mendukung Tidak ada Bukan ada apanya Apa namanya Ada apanya Bukan ada apanya Tapi saya pikir Dengan adanya seperti ini Itu saya pikir Wah ini Gading Murni Sudah gak main-main lagi Ini kan gitu kan Ya pasti Karena kan Betul kita ini Pemain digital printing Dari supplier itu Mungkin yang Yang paling terakhir ya Mungkin Kita kan cuma baru Lima tahun ya Jadi Itu yang Yang harus kita Kejar Gimana kita bisa Mengikuti jejak Senior-senior kita Yang sudah lama Dijadi supplier Digital printing Kita selalu kejar Dan kita selalu Memberikan barang-barang Inovatif Dengan bervariasi Yang banyak Mungkin dari Beberapa merek Beberapa perusahaan itu Hanya Beberapa Mesin aja Yang dia fokuskan Tapi kita Ini fokus secara Menyeluruh Memang investasi kita CSDM dan lain-lain itu Sangat besar Tapi Karena kita ingin Menjadi Pemain Digital printing Yang besar juga Di Indonesia Maka itu ya Harus kita investasikan Jadi kita akan Terus berusaha Supaya bagaimana Kita memperbaiki Posisi kita Kita harapan Bisa menjadi Pemain utama Dalam Disupplier Digital printing Di Indonesia Luar biasa banget Jadi teman-teman Jangan ragukan lagi Kalau Gading Burni Sekarang tidak main-main Terbukti dengan ini semua nih Mungkin kalau jaman dulu Oke lah Kan gitu ya Tapi sekarang perbaikan-perbaikan Itu perbaikannya Enggak satu Cepat banget Pak ya Iya memang cepat banget Jadi Kita mengambil momentum Pak ya Bahwa Pandemi selama dua tahun Itu kan Perkembangannya Digital Boleh dibilang Stagnan ya Pada waktu itu ya Tetapi Puji syukur Pada Tuhan Kita ini bisa Bertahan Dan berhasil Bahkan kita pernah Memecahkan rekod Penjualan terbanyak Pada masa pandemi Sangat luar biasa Yang kita Sangat Diluar dugaan ya Lalu Untuk Supaya Kita punya Eksistensi Di seluruh Indonesia Lebih bagus lagi Kita juga Akan membuka Beberapa cabang Dalam waktu dekat ini Yaitu Di Makassar Dan Palembang Wow Nanti Untuk berikutnya Adalah ke Medan Lalu ke Pekanbaru Sampai Mungkin Sampai ke Menadu Jadi Untuk coverage Untuk Indonesia Timur Kita mungkin Baru kita rencanakan Disitu Untuk berikutnya Kalau sudah settle Mungkin kita akan Masuk ke Papua Atau ke Ambon Wow Dan itu Kita membutuhkan Banyak SDM Ya Maka itu Kita mulai sekarang Mulai Mengadakan Banyak Recruitment Untuk kadarisasi Ya Ya Moga-moga aja Dalam waktu dekat ini Semua bisa kita Realisikan Amin 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 Oke Pak Rudi Sukses terus Sukses terus Oke Mak Matanun Oke Terima kasih Jadi teman-teman Jadi teman-teman Harus datang Harus datang semua 50 mesin lebih Hidup semua Ya kan ATK sana Officer sini Udah penuh semua Jangan lupa Bawa sepeda motor Supaya gak capek Betul Betul Tadi Tadi Cuma ke sini doang Tidak Kaki Kaki langsung Pegel Jui 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 Kita muter dulu ya Lanjut dong Oke Kaki biji dulu Oke 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 Kita godain mbak ini dulu ya Sampai mbak Ya Gak kira-kira Gak apa Pegaduk godain ya Untuk dari pagi tadi Sampai siang ini Sore lah ya Itu rame gak Pengunjungnya Cukup padat Padat merayap Iya Ramai sih Ramai Iya Kira-kira Maksudnya Muka-mukanya mereka Seneng gak sih Kira-kira Responnya kayak apa Kalau responnya Tertarik banget ya Apalagi untuk mesin DTF ini Jadi banyak yang tertarik Untuk DTF ini sih Untuk usaha Saplon baju Oh gitu Banyak tau ya Fungsinya apa ya Sedikit banyak tau Oke 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 teman-teman Beliau ini Yang tercantik gak disini Kira-kira Oh banyak yang cantik Banyak cantik ya Yaudah lah Gak apa-apa lah ya Oke makasih mbak ya Oke thanks Kemana kita sekarang Balik sana Ke sini Capek gak Tangannya udah Gak meronok gak Mari-mari tuh Tambah lagi Tambah lagi Pegawian nih Ini masih Rondino Sori om Lagi repot Iya Kenapa ya Enggak Mau nanya Yang berapa Yang laku semua Hari ini Kalau jumlah Kalau jumlahnya Sip Ya kalau hari ini 10 unit ada Luar biasa kemarin Kemarin Ada laku 8 ada Luar biasa Berarti kita disini Udah berapa hari ya 2 hari 2 hari 8 10 Besok 20 Besok 30 Mudah-mudahan Amin 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 Ya customer yang mau datang Ya masih banyak Nah Om kira-kira gini Pertanyaannya adalah Iya Yang gak datang Rugi gak sih Ya rugi ya Karena Baru kali ini Gadingmure Ada event pameran Kan semua mesin Kita pamerkan Betul Juga tempatnya kan Juga luas Betul Ya terus Mesin-mesin yang terbaru Keluar semua Nah Jadi di lantai bawah ini Itu gadingmure semua Iya Ya Nah kira-kira Kalau gak mau datang Masih rugilah Ya Rugi Betul Karena teknologi baru Terus juga Semua mesin kan Bisa didemokan langsung Betul Jadi Ada yang bilang Promosinya bagus gak Ada diskon-diskon gak Ya Kira-kira bagaimana Ya selama pameran Kita kasih harga khusus Plus nanti kan ada hadiah juga Di undi nanti Nah Jadi teman-teman Ada harga khusus Ada harga khusus Harga bagus Harga bagus Ada juga di undi Terus kita juga kasih pembayaran ringan Selama pameran Pembayaran ringan selama pameran Ada gratisan Ada gratisan Tapi di undi Iya Ada di undi Semua ada disini Pokoknya Ada disini Iya kan Iya Jadi Jangankan mesin gitu loh Iya Yang disana itu menggunakan ATK Korsik-korsik Iya Iya kan Kantor Iya Selesai semua disini Semua kita Kali ini pameran Harga khusus Kita diskon Kita besar-besaran Luar biasa Oke Salah satunya ini Iya Iya kan Salah satunya ini customer Jakarta Lu Bayang lu Iya Dia gak bisa datang Karena ngeliat harga penawarannya Ada bonus-bonus Dia titip order di pameran Nah Yang Jakarta aja beli di Surabaya gitu Iya Maksudnya yang Surabaya gak datang gitu loh Ini orang customer Jakarta Nah Dia gak bisa datang Soalnya istrinya lagi hamil tua Waduh Iya Jadi dia titip orderan Untuk Deal di pameran Luar biasa Berarti kan harusnya orang Surabaya Harus kesini gitu Iya Yang Jakarta aja beli disini kan gitu Iya Oke om Maksudnya teman Oke Sukses terus Asyik G разрMaing G sunscreen Segim Adem Grandpa Saat Saat Thanks G So Dan Water